Selamat sore Bapak Ibu, apa kabarnya? Semoga sehat selalu ya di rumah. Nah, sore hari ini saya dan Miss Alva kami akan membagikan sebuah video. Isinya apa Bapak Ibu? Kami akan melakukan launching team. Nah, apa itu team Bapak Ibu? Jadi, setiap pembelajaran anak-anak itu nanti akan terdiri dari beberapa tema. Nah, tema yang pertama yang akan kita belajari adalah Human and Others Living Things. Nanti saya dan Miss Alva akan menjelaskan secara detail lagi apa yang nanti selama 6-7 minggu ini akan anak-anak belajari selama tema Human and Others Living Things ini Bapak Ibu. Baik, sebelum saya masuk ke dalam detail-detail pembelajarannya Bapak Ibu, saya ingin menjelaskan enduring understanding dari tema Human and Others Living Things ini. Apa itu enduring understanding Bapak Ibu? Bapak Ibu, enduring understanding adalah pemahaman sepanjang hayat atau pemahaman sepanjang masa. Jadi, ini adalah value yang kita mau anak-anak nanti untuk ingat dan anak-anak itu resapi begitu ya Bapak Ibu pada akhir pembelajaran. Nah, Bapak Ibu, apa enduring understanding dari tema pertama ini? Yang pertama adalah, God creates the human body with many parts and we need to take care all of the parts in our body for his glory. Jadi, Bapak Ibu nanti mereka tahu nama body parts-nya apa, lalu mereka nanti tahu fungsinya apa, dan mereka juga tahu bagaimana menggunakan setiap bagian dari anggota tubuh mereka itu untuk sesuatu yang baik, sesuatu yang bertanggung jawab, dan sesuatu yang bisa menyenangkan Tuhan Bapak Ibu. Dimulai dari hal kecil, misalnya tangan, mereka bisa gunakan untuk menulis dan bukan mengganggu temannya. Ataupun misalnya mulut, mereka bisa menggunakannya untuk menyanyi, menggunakannya untuk belajar, untuk menjawab, untuk misalnya mengingatkan teman, dan bukan misalnya untuk mengolok-ngolok orang lain. Contohnya seperti itu Bapak Ibu. Lalu yang kedua adalah, human has responsibility in choosing healthy food for his or her growth. Jadi Bapak Ibu, setelah mereka mempelajari setiap anggota dari tubuhnya mereka, kita juga mengajarkan nanti bagaimana cara mereka untuk menjaga, bagaimana cara mereka untuk membuat tubuh mereka menjadi sehat. Dan salah satunya adalah dengan mengetahui jenis makanan apa yang baik dan sehat bagi tubuh mereka, yaitu healthy food seperti sayur-sayuran, tumbuh-tumbuhan, dan sebagainya. Lalu Bapak Ibu, melanjutkan dari enduring understanding yang sudah saya jelaskan di depan tadi, bahwa itu adalah nilai yang kita ingin anak-anak untuk mengerti, dan mereka tanamkan, dan mereka ingat dari pembelajaran tersebut. Nah berikut juga adalah biblical worldview-nya Bapak Ibu. Ya jadi kita mengambil nilai-nilai alkitab biah dari pembelajaran di tema pertama ini. Nah apa yang bisa kita pelajari Bapak Ibu? Bagaimana kita melihat dari sudut pandang alkitab begitu ya, dari apa yang sudah kita pelajari ini? Yang pertama adalah Bapak Ibu, setiap anggota tubuh yang Tuhan sudah berikan, kita tahu ada banyak ya Bapak Ibu ya. Nah there are so many parts in their body, dan kita mau mengajarkan anak-anak bahwa setiap bagian itu memiliki fungsinya masing-masing, memiliki gunanya masing-masing, seperti itu Bapak Ibu. Nah lalu Bapak Ibu, sama seperti setiap anggota yang ada di dalam tubuh kita, yang memiliki perbedaan, yang memiliki fungsi yang berbeda-beda, sebagai tubuh Kristus pun di dalam Kristus, Nah kita, setiap anggotanya, itu juga memiliki fungsi dan perannya masing-masing. Nah jadi dari mereka memahami apa yang ada di tubuh mereka terlebih dahulu, nantinya mereka akan kami bawa untuk memahami peran mereka di komunitas yang lebih besar, yaitu komunitas di dalam tubuh Kristus, komunitas di dalam kelas, bersama teman-temannya, mereka memiliki fungsi dan perannya masing-masing. Lalu Biblical worldview yang berikutnya adalah Bapak Ibu, bagaimana ketika mereka sudah memiliki setiap bagian dari anggota tubuh mereka, mereka tahu fungsinya seperti apa, lalu mereka harus menggunakan setiap anggota tubuh yang mereka miliki secara bijaksana Bapak Ibu, ya, not as unwise but a wise ya Bapak Ibu, menggunakannya dengan baik, seperti yang saya sudah jelaskan juga sebelumnya, menggunakan kaki mereka dengan baik, misalnya bukan untuk menendang orang lain, tetapi untuk berjalan, tetapi untuk berlari, misalnya menggunakan telinga mereka untuk mendengarkan sesuatu yang baik, menggunakan tangan mereka untuk sesuatu yang baik. Nah, lalu berikutnya Bapak Ibu, yang berikutnya adalah, Therefore I urge you, brother and sister, in view of God's mercy, to offer your body as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. Jadi menggunakan segala sesuatu yang mereka miliki di tubuh mereka, itu untuk kemuliaan Allah, mungkin hal ini masih terlalu sulit begitu ya untuk dipahami. Intinya untuk melakukan hal yang baik dan benar ya Bapak Ibu, dimulai dari hal yang mereka lakukan setiap hari. Untuk menyenangkan hati Tuhan, bukan untuk membuat Tuhan menjadi sedih ketika mereka menggolok temannya kan, itu bukanlah sesuatu yang baik begitu ya. Dan Tuhan juga tidak menyenangi hal itu, tapi ketika mereka menggunakan tangannya untuk menolong teman, itu akan menjadi sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Nah, berikutnya Bapak Ibu adalah essential question. Apa itu essential question Bapak Ibu? Jadi nanti di akhir pembelajaran, inilah pertanyaan-pertanyaan yang kita nanti, Jadi, ekspektasi kami adalah anak-anak itu mampu begitu menjawab setiap pertanyaannya melalui segala sesuatu yang sudah mereka dengarkan dan sudah mereka pelajari di dalam kelas. Nah, yang pertama Bapak Ibu, the first essential question is how did God create us? Jadi mereka sudah belajar bagaimana Tuhan itu menciptakan manusia, bagaimana manusia itu bisa berbeda misalnya dari makhluk ciptaan yang lain. Apa spesialnya manusia, apa bedanya saat Tuhan menciptakan manusia dan saat Tuhan menciptakan animals atau misalnya matahari, dan sebagainya. Lalu yang kedua, why does God want us to take care of our bodies? Nah, jadi kenapa tubuh ini menjadi penting begitu setelah kita belajar bahwa kita diciptakan secara spesial? Nah, bagaimana? Lalu langkah berikutnya kita untuk menjaga tubuh yang sudah diberikan Tuhan ini kepada kita. Lalu yang ketiga, how does God want us to use and care for our body? Ya Bapak Ibu, yang keempat, how do we choose healthy food for our growth and health? Nah, ini lebih ke practical way-nya ya Bapak Ibu, setelah mereka tahu bahwa tubuh ini berharga, lalu langkah berikutnya apa? Misalnya minum banyak air putih, makan sayur, makan buah, tidak mengkonsumsi junk food misalnya. Nah, nanti at the end of the day, at the end of the team, nah ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang ekspektasi kita anak-anak itu bisa pahami dan mampu jawab. Baik Bapak Ibu, berikutnya adalah skill-skill apa saja yang nanti di sepanjang tema pertama ini kita akan implementasikan begitu ya Bapak Ibu supaya anak-anak itu bisa kuasai begitu ya. Dan skill-skill ini juga nanti yang akan terjadi di sepanjang proses belajar mengajar di dalam kelas. Yang pertama Bapak Ibu adalah communication skill. Ya Bapak Ibu, communication skill ini akan kami ajarkan dan juga akan kami nilai misalnya melalui apa Bapak Ibu? Misalnya melalui presentasi, atau misalnya melalui tanya-jawab di dalam kelas, atau bagaimana anak-anak itu terlibat begitu ya di dalam diskusi, di dalam cerita, di dalam segala sesuatu yang terjadi di dalam kelas. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Kalau yang kedua adalah self-management skill. Nah, ini contohnya seperti ini Bapak Ibu, kita mengajarkan anak-anak kita misalnya bertanggung jawab dan memanage waktu mereka dengan baik. Contohnya ketika kita memberikan tugas kepada anak-anak, misalnya kita berikan anak-anak waktu 30 menit. Nah, Bapak Ibu, self-management skill ini adalah bagaimana siswa itu belajar untuk memfokuskan dirinya, menyelesaikan tugas dan tanggung jawab yang diberikan selama 30 menit itu, dan mengerjakannya dengan sungguh-sungguh begitu ya. Sehingga nanti ketika misalnya waktunya habis, mereka sudah sampai di tahap yang diinginkan guru. Misalnya guru meminta mereka menyelesaikan soal dari 1 sampai 5. Nah, dari 1 sampai 5 itu setidaknya 30 menit itu mereka sudah bisa menyelesaikan tugas yang diberikan guru. Jadi mereka bisa memanage waktu mereka secara bijaksana, mereka juga tidak menggunakan waktunya misalnya untuk berbicara dengan temannya, sehingga waktu mereka terbuang sia-sia. Nah, hal-hal seperti itu ya Bapak Ibu di dalam self-management skill. Lalu yang ketiga adalah social skill. Nah, social skill ini nanti anak-anak juga akan belajar misalnya bagaimana bekerja sama dengan teman di sebelahnya, bagaimana berdiskusi, bagaimana juga dia bisa menolong atau sharing bersama temannya di dalam kelas. Nah, dari aktivitas setiap hari seperti itu, juga social skill anak-anak ini bisa dinilai oleh guru. Nah, yang berikutnya Bapak Ibu adalah thinking skill. Thinking skill ini kita jelas bisa melakukannya melalui tanya-jawab ya Bapak Ibu ya, melalui diskusi, bagaimana mereka mengutarakan pikirannya, mengutarakan pendapatnya kepada guru, ya bertanya, asking how, why, or what, begitu ya Bapak Ibu. Jadi melalui proses itu kita bisa nilai. Jadi tidak hanya melalui kertas, tapi melalui diskusi di dalam kelas pun, thinking skill ini bisa kita lihat dari anak-anak begitu ya Bapak Ibu. Nah, lalu yang terakhir adalah research skill. Jadi nanti kita juga akan implementasikan, kita akan ajarkan, dan kita juga akan observasi research skill-nya anak-anak. Nah, Bapak Ibu karena anak-anak ini masih grade 1, jadi mungkin research skill-nya dimulai dari hal sederhana. Misalnya gurunya meminta grade 1, kita pergi ke taman, lalu misalnya kita mengobservasi apa saja hal-hal yang kita lihat di taman itu. bagaimana bentuknya, bagaimana warnanya, lalu bagaimana benda-benda itu bergerak, dan sebagainya. Nah, nanti mereka akan melaporkannya kepada guru. Nah, jadi simple research seperti itu Bapak Ibu, dan juga akan dinilai begitu ya dari anak-anak. Lalu Bapak Ibu yang berikut ini, saya masuk ke karakter building-nya anak-anak. Kalau Bapak Ibu notice, di dalam timetable-nya kita, itu ada satu di hari Selasa, mata pelajarannya namanya karakter building. Jadi, apa sih mis yang diajarkan di karakter building ini? Jadi, kita mau mengajarkan anak-anak all about the good characters ya Bapak Ibu ya. Jadi, bagaimana mereka, sebenarnya ada banyak Bapak Ibu, ada tentang responsibility, ada tentang gratefulness, ada tentang love, dan sebagainya. Hanya dalam setiap tema nanti akan berbeda-beda. Nah, untuk tema yang pertama ini, kita akan ajarkan anak-anak itu tentang responsibility, which is being able to carry out my duties in a honest way. Jadi, Bapak Ibu belajar melalui hal-hal kecil, misalnya di kelas, anak-anak belajar responsible sama, misalnya, lunchbox-nya mereka. Kadang-kadang kan anak-anak ini mereka lupa gitu ya, lunchbox-nya yang mana. Lalu, misalnya harus kadang-kadang teman-temannya atau guru-gurunya yang ingatkan, ini ambil lunchbox-nya, ini bawa pulang lunchbox-nya. Lalu, misalnya juga be responsible sama, apalagi Bapak Ibu membawa pulang, dan kembali lagi agendanya mereka ke sekolah. Nah, jadi, belajar dari hal-hal kecil seperti itu, dan nanti juga Bapak Ibu kita juga akan, misalnya, ajarkan melalui toko-toko yang ada di dalam Alkitab, jadi mereka bisa belajar nilai-nilai responsibility dari toko-toko Alkitab. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu yang berikut ini adalah The Global Goals. Jadi, Bapak Ibu, sekolah kita juga mendukung suatu program yang namanya The Global Goals, ya Bapak Ibu, yang dilakukan oleh pemerintah. Sebenarnya, ada 17 Goals, ya Bapak Ibu, untuk membuat pendidikan yang lebih baik. Namun, kita tidak mungkin mengaplikasikan langsung 17 di dalam satu tema, jadi setiap tema, nanti kita akan sisipkan One Global Goals, ya Bapak Ibu, apa yang kita mau ajarkan kepada anak-anak. Nah, untuk tema yang pertama ini, ini Goals yang ketiga, ya Bapak Ibu, yaitu Good Health and Well-Being. Jadi, kita mau ajarkan anak-anak itu untuk lebih aware dengan kesehatan mereka, terutama sekarang dengan kondisi pandemik seperti ini, ya Bapak Ibu, saya lihat juga anak-anak itu sangat baik dalam menjaga kesehatannya mereka. Misalnya, mereka menggunakan maskernya dengan benar, menggunakan hand sanitizer, mencuci tangan, dan sebagainya. Namun, kita akan lebih tekankan lagi nanti, Bapak Ibu, agar mereka lebih aware lagi akan Good Health dan Well-Being-nya mereka masing-masing. Baik, Bapak Ibu, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang assessment, yaitu penilaian apa saja yang akan ada di unit ini selama 7 minggu ke depan, dari semua mapel atau semua mata pelajaran yang akan anak-anak pelajari. Baik, yang pertama, Bapak Ibu ada pelajaran sains, jadi kalau di sini Bapak Ibu lihat ada AO1, AO2, AO3, artinya apa? AO itu artinya assessment objective, jadi kira-kira penilaian seperti apa atau tentang apa yang akan dinilai oleh guru-guru saat pelajaran sains. Nah, yang pertama AO1 itu tentang learn the characteristics of humans and other living things. Jadi, kira-kira nanti di AO1 anak-anak akan dinilai bagaimana mereka mengenali karakteristik of humans. Contohnya, human have hair, have body parts, have hands, fingers, seperti itu Bapak Ibu. Lalu yang AO2, assessment objective-nya adalah identify the right types of food and water for healthy human life. Jadi, nanti anak-anak akan identify what are the types of food that is healthy and unhealthy. Pastinya anak-anak dipelajari dulu sama-sama bersama dengan gurunya. What are the healthy food? What are the unhealthy food? What are the benefits of healthy food? Jadi, mereka pelajari dulu sampai akhirnya nanti kita akan sama-sama mengambil nilai bagaimana anak-anak classifying. Mana yang healthy food, mana yang unhealthy food. Pastinya juga nanti ada practice-practice dulu Bapak Ibu untuk memastikan anak-anak sudah mengerti dan sudah memahami. Begitu. Lalu yang terakhir ada AO3, explore the functions of the senses for human. Jadi, nanti anak-anak akan belajar panca indera, kelima panca indera. Misalnya, hidung untuk mencium, kulit untuk meraba, seperti itu. Selanjutnya, ada civics, Bapak Ibu. Nah, civics ini kurang lebih sama seperti PKN. Jadi, lebih ke relasi kepada orang lain. Jadi, nanti ini civics akan berjalan bersamaan juga dengan social studies. Bagaimana mereka mengenal keberagaman dirinya dan orang lain juga. Misalnya, oh ada orang lain yang pakai kacamata. Nah, nanti akan ada AO pertama. Anak-anak akan identify individual karakteristik. Nanti mereka akan melalui observasi, mereka akan buat tabel. Oh, my friend, some of them wearing glasses, some of them have straight hair. Jadi, mereka akan mengenal tentang karakteristik human dan juga other living things. Seperti itu, Bapak Ibu. Di AO2-nya, mereka juga akan melakukan observation of different characteristics of their friends. Ya, selanjutnya, mata pelajaran English, Bapak Ibu. Nah, kalau di English, nanti ada beberapa topik yang akan anak-anak pelajari. Dan fokusnya adalah anak-anak read and write initial letter sound. Nah, initial letter sound itu sama saja seperti beginning letters of the word. Misalnya, eh, eh, apple. What is the initial letter? Itu eh, berarti beginning letter-nya gitu, Bapak Ibu. Jadi, anak-anak akan mulai belajar lagi, recognize the initial letter of the sounds. Seperti itu. Lalu juga nanti AO2-nya, mereka akan belajar writing process. Pastinya bukan yang drafting writing yang berat ya, Bapak Ibu. Karena anak-anak grade 1 masih pengenalan. Jadi, masih lebih ke how to write a sentence using full stop, capital letters. Jadi, seperti itu. Lalu, AO3-nya nanti ada dictation. Jadi, di tema yang pertama ini, nanti di English, anak-anak akan belajar tentang school, tentang family things. Jadi, nanti kita akan pelajari sama-sama vocabulary tentang school. Lalu, kita akan practice the high frequency words yang sering muncul. Lalu, nanti anak-anak akan kita latih dictation untuk mengingat dan berlatih spelling juga. Seperti itu yang untuk English, Bapak Ibu. Selanjutnya. Pelajaran matematika, Bapak Ibu, di sini ada 4 AO. Di sini ada 4 topik yang nanti akan diujikan. Yang pertama itu numbers 0 to 20. Yang kedua, ordinal numbers. Yang ketiga, number patterns. Yang keempat, more about numbers to 20. Jadi, ini sudah sesuai dengan urutan yang memang ada di textbook anak-anak, Bapak Ibu. Jadi, ketika mereka nanti sudah selesai belajar tentang numbers 0 to 20, kita akan practice, kita akan formatif. Formatif itu untuk melihat kesiapan anak-anak, apakah mereka ready untuk tes. Ketika formatif itu kita lihat, oh anak-anak belum ready, kita akan berlatih lagi sampai anak-anak ready untuk formatif. Seperti itu. Ya, selanjutnya ada BS. BS ini adalah biblical study, Bapak Ibu. Ada 3 AO, ada 3 assessment objective. Yang pertama, anak-anak akan mempelajari urutan hari-hari penciptaan. Hari pertama, Tuhan menciptakan apa. Hari kedua, sampai hari ketujuh. Lalu, mereka juga akan mempelajari tentang manusia sebagai ciptaan yang paling mulia. Dan yang ketiga, mempelajari tentang kasih Allah yang menyelamatkan manusia. Nah, kurang lebih, 3 topik ini yang akan anak-anak dalami selama pelajaran biblical study selama 7 minggu ke depan. Selanjutnya, Bapak Ibu ada bahasa Indonesia. Di bahasa Indonesia juga ada 3 AO. Yang pertama adalah kosa kata dan membaca nyaring tentang anggota tubuh. Nah, kalau tadi Bapak Ibu perhatikan di science, di civics, itu mereka lebih ke bahasa Inggris. Tapi mereka akan juga belajar bahasa Indonesia mengenai kosa kata anggota tubuh dan membaca nyaring. Seperti mereka akan membacakan hidung, mata. Di situ kita akan sama-sama belajar pelafalannya, bunyinya, seperti itu. Lalu yang kedua, juga mereka akan berlatih bercita tentang dirinya dalam bahasa Indonesia. Dan yang ketiga, menyalin kalimat tentang cara menjaga kebersihan tubuh. Nah, menyalin kalimat ini pastinya dengan tulisan rapi ya, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sudah lihat, anak-anak sedang belajar menulis prekursif. Nah, nanti selama di grade 1, anak-anak akan terus menulis menggunakan prekursif. Jadi, nanti di AO ketiga ini juga kita akan lihat bagaimana mereka bisa menyalin kalimat dengan rapi dan baik. Ya, selanjutnya ada pelajaran PE. Bapak Ibu di sini ada tiga AO juga. Ada Maintain Cleanliness of Body. Ini related sama tema di science juga. Mereka akan belajar how to take care of their body. Lalu yang kedua, perform the non-local motor movement by jumping rope. Jadi, non-local motor movement itu adalah gerakan yang tidak bergerak atau berpindah ke tempat. Begitu ya, Bapak Ibu. Jadi, kalau jumping rope, mereka akan digejarin bagaimana cara pegangnya, bagaimana mereka akan loncat. Mereka pastinya akan berlatih tanpa menggunakan jumping rope dulu. Dan dikenalkan bahwa ada gerakan yang stay di tempat dan ada gerakan yang bergerak juga ke kiri dan ke kanan. Nah, di AO 3, mereka akan belajar tentang lokomotor dan non-lokomotor. Bagaimana mereka berpindah maju ke depan, ke belakang, mengikuti musik yang diputarkan oleh gurunya. Seperti itu. Untuk di pelajaran art, ada tiga AO, Bapak Ibu. Untuk grade 1, mereka masih mempelajari element of art. Dan ada tiga fokusnya. Yang pertama, dot, titik-titik. Yang kedua, ada line. Dan yang ketiga, ada shape. Nah, nanti akan, ketika mereka sudah pelajari ketiga element of art ini, mereka akan belajar bagaimana menggunakan element art ini untuk menggambar. Seperti itu. Jadi, saat ini anak-anak akan perkenalan dulu mengenai element of art. Ada dot, line, and shape. Lalu, kemudian ada informational technology atau IT, Bapak Ibu. Nanti di IT, mereka akan lebih belajar tentang basic computer skill. Gimana caranya menggunakan PC atau computer. Bagaimana menyalakannya. Bagaimana ketika mereka ingin menggunakan keyboard untuk mengetik. Seperti itu. Jadi, mereka akan belajar tentang basic computer skill dulu. Ketika mereka sudah mengerti cara mengoperasikan PC, baru mereka akan masuk ke AO2 dan AO3. Mereka akan belajar tentang computer science, robots, and algoritma. Nah, ini yang nanti dinamakan class coding, Bapak Ibu. Jadi, akan bersamaan dengan IT class. Seperti itu. Oke, selanjutnya ada music, Bapak Ibu. Di sini juga music ada tiga AO. Jadi, mereka akan belajar tentang melody and rhythm instrument. Apakah gitar itu melody atau rhythm instrument. Jadi, mereka akan dikenalkan dengan alat-alat musik dan apa perbedaannya. Kemudian, mereka akan belajar tentang tempo dan melodi. Kalau misalnya lagu yang low, lagu yang high, slow, and fast. Jadi, mereka akan mulai aware dengan tempo dan melodi. Lalu, yang ketiga ada sovege. Ini mereka akan mulai diperkenalkan dengan doremi. Seperti itu, Bapak Ibu. Itu untuk yang di music selanjutnya. Ya, yang terakhir, Bapak Ibu, ada pelajaran Mandarin. Ada tiga AO juga. Jadi, yang pertama, mereka akan mempelajari kosa kata sapaan dalam bahasa Mandarin. Bagaimana mereka greeting, say hello in Mandarin. Lalu, mereka selanjutnya akan belajar tentang menuliskan angka 1 sampai 20 dengan pin yin dan nada yang tepat. Dan yang ketiga, yang terakhir, ketika mereka sudah selesai dengan AO1 dan AO2, mereka akan belajar memprestasikan tentang diri dan anggota keluarganya dengan pelafalan dan nada yang tepat dalam bahasa Mandarin. Begitu, pastinya dengan latihan-latihan dulu dan praktis-praktis yang dilakukan di kelas bersama dengan lause Mandarin-nya. Baik, Bapak Ibu, itu yang terakhir mata pelajaran yang akan kami jelaskan tentang assessment-nya. Selanjutnya, what parents can do. Jadi, Bapak Ibu, kami berharap juga Bapak Ibu bisa bantu anak-anak untuk support, pastinya, dan supervising, dan mungkin bisa ingetin kalau ada sumatif, ada PR yang dituliskan di agenda. Dan pastinya kami berharap Bapak Ibu juga keep updated about the school, about the project from our agenda and team's announcement. Dan kalau Bapak Ibu masih ada pertanyaan atau kira-kira ada yang ingin ditanyakan mengenai penjelasan hari ini, yang kami jelaskan melalui video ini, Bapak Ibu bisa langsung chat saya, Miss Alpha, dan juga Miss Kate sebagai homeroom 1A dan 1B. Seperti itu, Bapak Ibu. Dan terakhir, kami ucapkan terima kasih untuk waktunya sudah mendengarkan penjelasan kami mengenai tema yang akan anak-anak pelajari selama 7-8 minggu ke depan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.